Pada tanggal yang cantik ini, bukan tanggal yang ganteng Bapak Ibu ya, tanggal cantik kami kaum pria mengalah saja. Bukan tanggal ganteng tapi tanggal cantik ya, baik pada tanggal cantik ini kita akan membahas satu tema yang menarik yaitu warisan. Satu tema yang menarik yaitu warisan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dan sebagai teksnya mari kita akan membuka dalam satu tawari pasal 28 ayat yang ke sembilan. Satu tawari pasal 28 ayat yang ke sembilan. Mari berkata amin, amin puji Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu 1 Tawari 28 ayat yang ke sembilan. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Saya menuliskan beberapa arti, definisi dari kata warisan Bapak Ibu. Warisan yang pertama, saya menuliskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan itu adalah sesuatu yang diwariskan. Sesuatu yang diwariskan, entah itu harta, entah itu nama baik atau harta pusaka. Arti yang kedua adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, itu warisan. Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, itu sudah dinamakan warisan. Kalau di dalam perjanjian lama, kata warisan mengacu kepada milik pusaka. Sementara di dalam perjanjian baru, mengacu kepada bagian. Dalam keseharian kita, sering mendengar kata bagian kundi. Bagian saya mana begitu. Dan kata ini umumnya dipakai dalam ihwal menerima sesuatu yang menjadi haknya. Nah itu warisan Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi, kita bisa memperhatikan Bapak Ibu akan mendapat gambaran lebih jelas ketika mulai membacanya dari ayat 1 Bapak Ibu. Ketika Daud sebelum memasuki masa pensiun, sekali lagi Daud mengumpulkan seluruh bawahnya untuk menyampaikan pesan dan arahan. Itu di ayat yang pertama. Dan di hadapan mereka, Daud menyatakan keinginan hatinya yang tidak sampai masa jabatannya. Tahtanya akan berakhir. Dan alasan penolakan Tuhan dijelaskan oleh Daud kepada para bawahnya atau para penerusnya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekaligus pada momen istimewa tersebut, tapi tidak tahu tanggal cantik atau tidak cantik Bapak Ibu. Daud mengumumkan pengganti dirinya yaitu Salomo sebagai Raja Israel yang ketiga. Dan sebagai calon Raja Israel yang ketiga, Salomo memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat di pundaknya yaitu membangun baik Allah dan menjamin kelangsungan tahta dan kekuasaan Daud Bapak Ibu. Demikian secara sepintas latar belakang dari ayat yang ke sembilan yang sudah kita baca. Dan dari beberapa ayat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan belajar tentang warisan. Kalau di dalam materi kita warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau generasi selanjutnya. Sore hari ini kita akan belajar beberapa kebenaran tentang warisan yang harus kita perhatikan. Mendengar kata warisan dari pengertian yang pertama tadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tidak salah ketika kita berpikir memiliki asumsi bahwa yang namanya warisan itu adalah harta benda atau materi. Tidak salah, tidak salah. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi memang ada saudara-saudara kita, ada manusia yang memiliki kemapanan materi sehingga mereka boleh memberikan warisan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kadang-kadang membuat kita mungkin iri, mungkin membuat kita merasa tidak mampu, saya difoto dulu Bapak Ibu. Saya action ini. Sebab foto saya jarang Bapak Ibu. Sampai kemarin saya diminta foto kotbah, saya tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin request khusus. Nah kembali, yang pertama kebenaran yang harus diperhatikan tentang warisan Bapak Ibu. Sementara orang berpikir tentang sesuatu atau hal yang terkait dengan materi Bapak Ibu. Firman Allah berbicara sesuatu yang lain. Sehingga Bapak Ibu, kita kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan kepada setiap kita umat Tuhan. Bahwa setiap kita dapat memberikan warisan. Pada poin yang pertama, selanjutnya ya. Setiap kita dapat memberikan warisan. Setiap Bapak Ibu, setiap kita dapat memberikan warisan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebuah peribahasa yang tidak asing bagi kita. Harimau mati meninggalkan apa Bapak Ibu? Belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Seratus bahasa Indonesia nya. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang yang baik budi dan tingkah lakunya. Walau dia sudah mati, namanya tetap disebut orang juga. Dengan demikian Bapak Ibu dari peribahasa yang sederhana saja. Setiap kita bisa meninggalkan atau memberikan warisan. Setiap Bapak Ibu, setiap kita bisa memberikan warisan. Pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya. Mari kita baca Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Hidup kita adalah harta warisan berharga yang Tuhan beri dan tidak ada yang bisa menyamainya. Bapak Ibu, ternyata hidup kita, ternyata kehidupan kita ini adalah sebuah warisan yang luar biasa. Hidup Bapak Ibu dan saya ini adalah sebuah harta warisan. Melalui apa? Dengan cara apa? Kalau saya mengutip ungkapan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengungkapkan kepada beberapa jemaat. Namun saya hanya mencatat dari kitab Filipi pasal tiga. Ayat 17. Filipi pasal tiga ayat 17. Salah satu saja Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Filipi tiga ayat 17. Saudara-saudara. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanku. Melalui apa kita memberikan warisan? Melalui Filipi pasal tiga ayat yang ke-17. Seperti Rasul Paulus. Ikutilah teladanku. Dari kehidupan Bapak Ibu dan saya dapat dimunculkan teladan kehidupan. Amin. Dari kehidupan Bapak Ibu dan saya muncul teladan. Mau tidak mau entah sadar atau tidak sadar ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan. Maka di belakang Bapak Ibu meninggalkan tapak-tapak kaki. Dimana orang-orang sekitar kita entah istri, entah itu anak. Orang-orang di sekeliling Bapak Ibu melihat kehidupan Bapak Ibu. Dan apa yang Bapak Ibu tinggalkan di belakang itu menjadi warisan. Oleh sebab itu saya menuliskan, setiap kita dapat memberikan warisan. Bukan saja berarti warisan itu materi, tidak. Tetapi keteladanan. Warisan yang paling berharga. Yang dapat kita tinggalkan adalah teladan Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Teladan. Mari kita berkata di sebelah kanan kita. Ayo kita jadi teladan. Amen. Amen. Mau Bapak Ibu? Amen. Minggu lalu kita belajar tentang materi rajin dan bijaksana. Saya mengambil contoh waktu di satelit air hidup. Rajin. Saya menyinggung tentang kerapian rumah. Kerapian rumah. Pernah saya melihat pemandangan yang indah di mana ruang tamu, ruang tengah, lalu dapur tidak ada bedanya Bapak Ibu. Kayak kapal pecah, sudah pecah, sudah pecah terbalik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ditambahi keterangan di rumah itu. Ada ibu dan ada anak putri, saya berpikir dari hal yang sederhana saja. Kerajinan. Saya tidak sedang berbicara rumah mewah, tetapi adalah rumah yang bersih, rapi, dan sehat. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Amen. Jadilah teladan. Saya percaya ibu-ibu kaum wanita, Ebenezer adalah kaum wanita yang hebat. Bisa menjadi contoh. Bukan hanya pintar tampil di depan, ke gereja, aduh rapi, rapi sekali Bapak Ibu. Rapi, rapi, bagus. Tetapi jangan lupa rumah kita juga harus dirapikan. Amen. Amen. Tidak salah Bapak Ibu, ke gereja tampil bagus. Tapi jangan sampai rumah kita belum beres. Sampai kadang-kadang saya melihat itu kopi, gelas kopi. Dari yang kopi hangat, panas, yang enak nikmat aromanya. Sampai tinggal letak, eh Bapak Ibu. Sampai kering, Bapak Ibu. Itu saya pun pernah menjumpai, Bapak Ibu. Tuhan menolong sepele kerajinan kita, itu ditiru oleh anak-anak kita. Lawang saya kalau doa berkat, lalu menyanyikan pujian begini saja di rumah saya sudah ditirukan anak saya kok Bapak Ibu. Gini, ngomong, Pak kalau di gereja ada orang Pak. Kalau selesai doa berkat, seperti ini Pak. Itu anak kita Bapak Ibu, peniru yang ulung. Betapa sering kita, kita orang tua, memberi contoh yang tidak benar. Memberi contoh yang tidak benar. Memberi teladan yang tidak benar, berarti kita sedang mewariskan sesuatu yang tidak benar. Sepilih Bapak Ibu. Hal ibadah. Saya sedih sekali mendengar kita, orang Kristen, tidak beribadah ke gereja karena alasan yang sangat-sangat sepilih. Alasannya apa Bapak Ibu? Bangun ke siangan, bisa tidak ke gereja Bapak Ibu. Lalu bersih-bersih rumah, bisa tidak ke gereja. Yang ketiga, cuci baju, bisa tidak ke gereja. Tuhan tolong. Lalu, anak saya panas, satu rumah tidak ke gereja minggu itu. Dalam hati saya, kalau satu anak panas, apakah satu rumah itu mijeti lah. Lah, ya cemet tuh anak itu mijeti saat rumah. Eh, sudah mah, tolong ditunggu anaknya. Saya, suami, ayo ke gereja ngajak yang lain. Itu terjadi Bapak Ibu. Hati-hati yang sedang kita lakukan sekarang, ditiru. Dan itu menjadi warisan. Setiap kita sedang meninggalkan warisan yang kita jalani. Dan segala sesuatu yang kita lakukan. Itulah contoh hidup bagi mereka dan akan menjadi warisan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Amen. Setiap kita dapat menjadi contoh teladan dan itu akan menjadi warisan. Yang menyenangkan bagi orang-orang sekitar kita. Ataupun anak cucu kita. Amen. Yang kedua. Poin yang kedua saya menuliskan. Berikan warisan yang bernilai kekal. Berikan warisan yang bernilai kekal. Setelah sadar bahwa setiap kita dapat memberikan warisan. Warisan seperti apa yang harus kita berikan. Adalah benar Bapak Ibu. Jika para orang tua berpikir, berusaha dan berjuang memberikan warisan kepada anak. Daud juga meninggalkan materi yang luar biasa. Bahkan bahan-bahan untuk persiapan pembangunan rumah Allah itu diberikan kepada salumu. Itu tidak salah. Para orang tua mempunyai cita-cita. Oh anak saya dua. Berarti saya harus punya rumah dua. Saya harus memberikan warisan dua. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Warisan tersebut tidak selalu berupa harta kekayaan. Warisan tersebut tidak harus selalu berupa harta kekayaan. Ada sebuah hasil statistik Bapak Ibu di dunia barat yang menyatakan demikian Bapak Ibu. 80 persen lebih warisan harta kekayaan orang tua akan habis sebelum keturunan kedua meninggal. Dan tidak sampai kepada keturunan berikutnya atau keturunan ketiga, keempat, kelima. Itu 80 persen. Lalu ada angka lagi 95 persen lebih dikatakan akan lenyap maksudnya harta warisan itu pada keturunan berikutnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu warisan apa yang harus kita berikan. Dan seperti yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Daud kepada Salomo. Tidak banyak keterangan mengenai bagaimana Bapaknya Daud atau kerohanianya Bapaknya Daud. Siapa Bapak Ibu Bapaknya Daud? Siapa? Isai puji Tuhan, masih ingat cerita sekolah minggu, puji Tuhan. Isai, Isai lalu ke Daud, Daud ke Salomo. Begitu Bapak Ibu. Dan kita juga melihat kalau di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru yang sering dikutip bagaimana Timotius adalah seorang anak dari ibu yang bernama Ibu Eunike. Dan seorang cucu dari seorang nenek yang bernama Lois. Di dalam 2 Timotius, pasal 1, ayat yang kelima Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saya menuliskan warisan iman ini adalah warisan iman tiga generasi. Dari nenek Lois kepada anak ibu Eunike, lalu ibu Eunike kepada anak Timotius Bapak Ibu. Dan ini yang sedang terjadi, warisan yang bernilai kekal ini mereka teruskan kepada keturunannya Bapak Ibu. Daud meneruskan warisan kekal ini, warisan yang tidak akan habis ini kepada keturunan selanjutnya Bapak Ibu. Mungkin ada contoh-contoh lain di dalam Alkitab atau bahkan kehidupan kita sendiri. Pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan dari kehidupan kami sekeluarga bahwa yang datang kepada Tuhan terlebih dahulu adalah kami anak-anak. Setelah kami anak-anak aktif di sekolah minggu, luar biasa pelayanan Bapak Ibu guru sekolah minggu. Baru orang tua kami yang datang. Dan sampai hari ini kami setia. Warisan iman tiga generasi ini. Saya yakin setiap Bapak Ibu mengalaminya. Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan. Karena ada pribadi, orang lain, entah itu orang tua, entah itu kakek, nenek, om, tante kita. Yang menjadi sarana keselamatan, yang menjadi generasi-generasi sebelum kita yang datang kepada Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Betapa bersyukurnya ketika kita dapat memberikan warisan yang bernilai kekal. Seorang multimillionaire, pendiri dari General Electric Bapak Ibu, bernama J.P. Morgan. Ketika J.P. Morgan ini sudah meninggal, maka seluruh keluarganya berkumpul Bapak Ibu. Untuk membuka surat wasiatnya. Dan banyak orang yang mengira bahwa sebagian besar isinya pasti terkait dengan uang. Namun mereka ternyata salah besar Bapak Ibu. Pendiri General Electric ini, J.P. Morgan, menuliskan kalimat-kalimat dan ada petikan yang sangat-sangat memberkati kita. Kalimat itu berbunyi demikian Bapak Ibu. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya sehingga dia akan membawa jiwa saya tanpa cacacela kepada Bapak Surkawi. Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang terjurah. Dengan segala tantangan, resiko maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Itu dari seorang yang mampu memberikan materi secara berkelimpahan. J.P. Morgan memilih untuk memberi warisan yang bernilai gagal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Pada slide berikutnya, saya menuliskan uang dan harta memang berguna di dunia. Namun hanya iman pada Kristus yang berguna di surga. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mari kita akan memikirkan, merenungkan warisan kekal. Warisan kekal yang harus kita tinggalkan. Nilai-nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan senang ketika melihat anak-anak kita tekun membaca Alkitab. Amin. Kok gak ada yang amin? Amin. Pertanyaan bagi kita. Apakah orang tuanya membaca Alkitab? Halo. Amin. Puji Tuhan. Kalau di rumah kita tidak pernah ada pemandangan Bapak Mama baca Alkitab. Bagaimana anak-anak kita tahu cara baca Alkitab. Amin. Itu warisan Bapak Ibu. Kalau kita suami istri tidak tahu saling mengasihi. Ngomong suami istri kasari minta ampun. Bagaimana anak-anak kita akan menjalani rumah tangga yang namanya rumah tangga Kristen nanti. Bukankah itu menjadi warisan yang kekal nanti Bapak Ibu. Mari kita pikir ketika kita bertingkah laku berkata-kata ingat ada banyak orang yang di belakang kita yang akan mengikuti dan ingat itu akan bernilai kekal Bapak Ibu. Hari ini mungkin tanpa terasa kita melakukannya. Tapi anak-anak kita sangat-sangat melihat. Terlebih terkait dengan kehidupan kerohanian kita. Jangan harap anak kita akan memiliki nilai-nilai kerohanian. Kalau orang tua, saya sebagai orang tua tidak menanamkan nilai-nilai tersebut. Tempatnya itu di rumah. Tempatnya itu di keluarga. Kalau keluarga-keluarga Kristen tidak bisa menjadi tempat untuk mentransfer nilai-nilai kekristenan. Di mana lagi anak-anak kita akan belajar. Di gereja? Betul di gereja. Berapa lama anak kita di gereja? Paling lama 2 jam? Itu kalau enggak bolong Bapak Ibu. Di keluarga dan sebagai orang tua, Papa Mama kita mempunyai tanggung jawab itu. Amen. Berikan warisan bernilai kekal. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Dari perlengungan saya Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Berbicara tentang warisan. Mendengar kata warisan, kita semua senang. Betul Bapak Ibu? Banyak warisan Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya enggak minta Bapak Ibu. Saya cuma bertanya. Berbicara warisan yang ketiga. Warisan kita akan berdampak bagi diri sendiri. Warisan yang kita berikan ternyata itu menimbulkan dampak bagi diri sendiri. Apa maksudnya ini? Bukankah warisan itu yang ditunggu-tunggu oleh yang kita tinggalkan. Bahkan kadang-kadang ini anak durhaka ini. Orang Tuhan ini masih seger waras. Wis disuruh bagi warisan ini ada. Semoga bukan anggota GECA Ebenezer. Haleluya. Bapak Ibu, warisan itu menyenangkan bagi yang ditinggalkan. Warisan itu menyenangkan. Waduh senang saya waktu saya mendengar Ibu berkata demikian Bapak Ibu. Plus surat-suratnya diserahkan ke saya. Senang Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa yang namanya senang itu bukan hanya kepada saya yang menerima warisan. Tetapi kepada pemberi warisan. Kepada pemberi warisan. Bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu? Orang tua saja yang dapat memberikan warisan rasa senang. Apalagi kalau kita bisa memberikan warisan secara rohani. Beberapa ayat yang saya menuliskan demikian Bapak Ibu. Warisan bukan hanya menyenangkan bagi ahli waris. Tetapi juga bagi yang mewariskan. Saya mengutip beberapa ayat Bapak Ibu. Di dalam 1 Thessalonica pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Thessalonica. Sebab siapakah pengharapan kami. Atau sukacita kami. Atau mahkota kemergaan kami di hadapan Yesus. Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh. Kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ketika Rasul Paulus melihat, mendengar jemaat yang ada di Thessalonica. Kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Apa yang diwariskan oleh Rasul Paulus bertumbuh hebat. Rasul Paulus mengungkapkan sukacitanya Bapak Ibu. Senang ketika melihat orang lain bertumbuh dalam Tuhan. Senang ketika Paulus bisa mewariskan nilai-nilai rohani. Kerajaan Allah kepada jemaat yang ada di Thessalonica. Bahkan Bapak Ibu, Daud pun tentunya bangganya minta ampun. Ketika melihat Salomo dapat hidup, takut akan Tuhan. Walaupun pada masa akhir hidup Salomo. Salomo menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu ketika Nenek Lois, Ibu Eunike melihat Timotius hidup di dalam jalan-jalan Allah. Bukankah itu mendatangkan sukacita? Amin. Amin. Bapak Ibu betapa bangganya ketika melihat keturunan-keturunan Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu setia melayani, mendedikasikan diri kepada Allah. Bukankah itu mendatangkan sukacita? Amin. Ternyata warisan itu bukan hanya menyenangkan bagi yang kita beri, tetapi bagi kita. Sebaliknya Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Satu contoh penyesalan karena tidak meninggalkan warisan abadi. Saya mengambil contoh orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di dalam Lukas pasal 16, Bapak Ibu. Lukas pasal 16, ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Lukas pasal 16, ayat yang ke-27 sampai 28. Saya bacakan Lukas 16, ayat yang ke-27 sampai 28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu, dalam kisah ini, orang kaya yang jelas berkelimpahan harta, dan hartanya telah diwariskan kepada keluarganya. Memohon kepada Bapak Abraham agar menyuruh Lazarus, si miskin, datang ke rumah ayahnya. Dikatakan masih ada lima saudaraku. Dengan pesan khusus harapannya adalah agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan yang telah dia alami. Orang kaya ini tidak dapat memberikan warisan yang bernilai kekal. Sehingga penyesalan itu ada. Saya yakin semua kita tidak mau mengalami seperti yang dialami oleh orang kaya, dalam kisah orang kaya dan Lazarus ini. Tidak mau diantara kita mengalami penyesalan. Karena kita tidak meninggalkan warisan yang bernilai kekal itu. Sebelum waktunya terlambat, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya percaya waktunya sekarang itu adalah waktu yang terbaik. Amen. Satu lagi ayat. Ayat yang paling kita sukai Bapak Ibu. Ayat apa Bapak Ibu? Ayat terakhir. Amen. Tiga Yohanes satu ayat yang keempat. Terakhir pertama mungkin Bapak Ibu ya. Tiga Yohanes satu ayat yang keempat. Ayat ini sering saya kutip untuk penyerahan anak atau anak-anak yang ulang tahun. Tiga Yohanes satu ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amen. Bagaimana anak-anak bisa hidup dalam kebenaran? Bagaimana anak-anak kita bisa hidup dalam kebenaran? Jawabannya ada dalam diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sadar, Saya bisa memberikan warisan. Saya bisa memberikan warisan dan warisan itu adalah warisan yang bernilai kekal. Yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan rayap. Warisan yang memiliki kualitas yang akan menghantar mereka sampai kepada surga mulia. Betapa banyaknya contoh orang tua sakit hati plus ngenes ketika melihat anaknya hidupnya berantakan. Terlalu banyak contoh tersebut Bapak Ibu. Sebaliknya, ayat ini kiranya menjadi kekuatan, menjadi dorongan bagi kita untuk terus menabur kebenaran. Nilai-nilai kekekalan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, hingga sukacita kita. Tidak ada sukacita yang lebih besar ketika mendengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Saya percaya ini menjadi doa-doa kita para orang tua. Kita memang harus berjuang, kita harus berusaha keras untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk memberikan warisan ini dan tidak mudah. Tetapi percayalah, roh kudus akan menolong setiap kehidupan kita. Amin, amin. Pada slide yang terakhir. Pada slide yang terakhir. Saya menuliskan satu kalimat. Selamat menjalani kehidupan yang akan menjadi warisan bagi anak-anak atau orang di sekitar kita. Jalani kehidupan dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini adalah harta yang luar biasa. Yang harus Bapak Ibu wariskan kepada orang-orang sekitar Bapak Ibu. Entah kepada istri, suami, anak-anak. Dari kehidupan kita ada nilai kekekalan yang muncul dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!